Salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada Terlebih dahulu teknik kawan kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada saudara-saudaraku yang menjalankannya Pada pembahasan kali ini teknik kawan kita menerima keluhan dari pemilik Mitsubishi yang terlihat di belakang Mitsubishi Outlander Spot Yang mana keluhan dari pemilik selama 24 jam kondisi mobil diam, keesokan harinya mobil tidak bisa di starter atau dihidupkan Jadi keluhan tersebut yang ditangkap oleh teknik kawan kita adalah sistem kelistrikan yang bermasalah Sehingga mobil tidak bisa di starter atau dihidupkan Itulah yang akan dicari teknik kawan kita apa yang menyebabkan hilangnya strum pada Mitsubishi yang terlihat di belakang Draining baterai atau disebut juga makan strum Biasanya yang terjadi pada mobil yang makan strum Adanya salah satu komponen atau terjadinya hubungan arus pendek Untuk itu teknik kawan kita akan mencari apa yang menyebabkan hilangnya strum pada Mitsubishi tersebut Mari kawan kita cari bersama-sama apa yang menyebabkan hilangnya strum pada Mitsubishi Outlander Spot yang ada terlihat di belakang Terima kasih telah menonton! 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 kawan kita melakukan penelusuran atau pemeriksaan sistem kelistrikan yang ada pada Mitsubishi Outlander ini teknik kawan kita mencurigai penyebab dari hilangnya strum atau disebut juga dengan draining battery atau bisa juga disebut dengan makan baterai penyebabnya adalah E-Touch E-Touch pada Mitsubishi Outlander ini berfungsi sebagai pengontrol atau pengatur sistem elektrikal yang ada pada mobil yang dimaksud dengan E-Touch adalah Electrical Time Alarm Control System jadi seluruh sistem elektrikal yang ada pada Mitsubishi Outlander ini diatur oleh E-Touch Bila mana E-Touch sudah rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya beberapa komponen elektrikal yang ada pada mobil dan membutuhkan arus listrik akan bekerja dengan sendirinya dengan bekerjanya komponen-komponen elektrikal tersebut tanpa dibatasi atau diatur oleh E-Touch dengan bekerjanya komponen-komponen elektrikal tersebut akan menyedot tenaga kelistrikan yang ada pada mobil apabila didiamkan beberapa lama sistem kelistrikan akan habis jadi pada saat kita melakukan starter atau menghidupkan mesin mobil yang membutuhkan tegangan arus listrik yang dibutuhkan tidak cukup dikarenakan sudah tersedot oleh komponen-komponen elektrikal yang non-stop hidup sehingga pada saat kita men-starter tenaga yang dibutuhkan tidak mencukupi sehingga mobil tidak bisa di-starter atau tidak bisa hidup jadi untuk mengatasi permasalahan draining baterai atau makan baterai teknikawan kita memutuskan untuk mengganti E-Touch Electrical Time Alarm Control System dengan yang baru inilah tampilan E-Touch yang sudah diganti setelah E-Touch diganti permasalahan mengenai draining baterai atau makan baterai sudah tidak terjadi lagi semoga apa yang dijelaskan oleh teknikawan kita bermanfaat pada kawan-kawan semua salam dari teknikawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada problem fix selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!